Intro Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen wujudkan Kebumen tanpa stunting Hal ini dibuktikan dengan penanda tanganan komitmen pemerintah Kabupaten Kebumen untuk percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting terintegrasi yang dilakukan oleh Bupati Kebumen Arief Sugianto Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsi bersama beberapa pimpinan OPD di lingkungan Pemkap Kebumen Penanda tanganan dilakukan di sela-sela acara rembuk stunting Kabupaten Kebumen tahun 2021, Senin 22 Maret 2021 di salah satu hotel di Kebumen Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan untuk menghilangkan atau menurunkan angka stunting Kabupaten Kebumen yang saat ini mencapai 15,34 persen perlu kerja keras dan sinergitas antar OPD di lingkungan Pemkap Kebumen Selaras dengan hal tersebut, Wakil Bupati saat membuka kegiatan rembuk stunting ini menyampaikan Penurunan angka stunting perlu terintegrasi dan didasari dengan strategi lima pilar yaitu komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan perubahan perilaku, konvergensi program pusat daerah dan desa, ketahanan pangan, pemantauan, dan evaluasi Menurutnya, kelima pilar tersebut perlu ditindaklanjuti dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif sehingga akan memperbaiki asupan gizi dan penurunan infeksi yang bermuara pada prevalensi stunting dapat turun Mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, Bupati Kebumen Arief Sugianto kembali melakukan implementasi program 100 hari kerjanya Kali ini, implementasi dua program resmi dilaksanakan di Kecamatan Alian Peresmian implementasi program bernama Desa Melek Internet Desmeli dan Golak atau Golayanan Administrasi Kependudukan tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Bupati Arief Sugianto selasa 23 Maret 2021 Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan Desmeli merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan potensi desa hingga pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan informasi publik yang diharapkan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat Menurut Bupati, di era modern seperti sekarang ini, secara tidak langsung masyarakat harus bisa beradaptasi dengan teknologi digital Terlebih saat ini pembangunan sebuah desa juga harus dikuatkan dengan teknologi informasi Untuk itu, seluruh desa nantinya diharapkan melek akan teknologi Terkait masih ada beberapa desa di wilayah kebumen yang mengalami kendala karena sulitnya jaringan internet Bupati menegaskan, ke depan pemerintah siap memberikan dukungan berupa pasokan internet yang cepat dan memadai Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih membuka acara Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia FPBI Kabupaten Kebumen tahun 2021 Kegiatan dengan tema Menuju Kebumen Semarak tersebut berlangsung di Kompleks Pemandian Air Panas Krakal Kecamatan Alian Selasa 23 Maret 2021 Sementara itu, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas kerja para penggerak dan aktivis kerukunan umat beragama Wakil Bupati menilai kegiatan ini dapat menubuhkan persaudaraan dan sekaligus merawat kerukunan serta toleransi di masyarakat Untuk itu, Wakil Bupati mengajak semua pihak untuk hidup saling menghormati dan tidak memberi ruang bagi berkembangnya benih-benih kebencian permusuhan yang akhirnya akan menghancurkan persatuan dan persaudaraan Wakil Bupati juga perpesan di tengah pesatnya media sosial tak jarang banyak beredar berita hoax serta ujaran kebencian Maka dari itu dibutuhkan figur-figur tokoh agama yang bisa mempersatukan dan merangkul sehingga masyarakat tidak terjebak pada pandangan-pandangan yang ekstrim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapada Kebumin menggelar forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD tahun 2021-2026 melalui Zoom Meeting di Ruang Jati Jajar Kompleks Pendopor Rumah Dinas Bupati Rabu 24 Maret 2021 Konsultasi publik tersebut dibuka oleh Bupati Kebumin Arief Sugianto Dalam sambutan, Bupati mengatakan pada tahun anggaran 2021-2026 RPJMD akan mengangkat tema Kebumin Semarak yakni memwujudkan Kabupaten Kebumin semakin sejahtera, mandiri dan beraklak bersama rakyat Dengan adanya konsultasi publik RPJMD tahun 2001-2026 ini diharapkan Pemkap dapat memperoleh saran dan masukan terkait prioritas pembangunan Kepala Bapada Puji Rahayu mengatakan konsultasi publik ini dimaksudkan untuk menjaring apresiasi dari para pemangku kepentingan Pada kesempatan tersebut juga disampaikan pemaparan kerangka keuangan daerah oleh Kepala BPKAD Aden Andri Susilo Setelah paparan, acara dilanjutkan dengan diskusi penyampaian saran masukan oleh para audiens dan ditutup dengan penanda tanganan berita acara konsultasi publik Bupati Kebumin Arief Sugianto melantik pengurus Basnas Kebumin periode tahun 2021-2026 di Aula Pendopor Rumah Dinas Bupati Kamis 25 Maret 2021 Turut hadir dalam acara tersebut, Sekda Kebumin Ahmad Ujang Sugiyono Kepala OPD, Ketua MUI, Ketua PCNU, Ketua PC Muhammadiyah, Forkopimda dan pihak terkait Dalam sambutannya, Bupati berharap dengan dilantiknya pengurus Basnas yang baru agar dapat bekerja dengan lebih baik dan dapat meningkatkan potensi zakat yang ada di Kabupaten Kebumin sehingga dapat membantu mengentaskan kemiskinan Bupati juga berharap kepada pengurus Basnas yang baru agar segera melaksanakan rapat kerja pengurus Basnas untuk menyusun program kerja terutama berkaitan dengan manajemen pengelolaan zakat termasuk melakukan identifikasi dan inventarisasi mustahik dan mustaki Bupati juga berpesan agar pengurus mendalami dan menguasai tiga aspek manajemen pengelolaan Basnas yaitu aspek kejujuran, aspek hukum dan aspek ketepatan waktu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!